Mau punya Shopee Payletter dengan jumlah kredit 18.840.000 seperti ini? Simak terus. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini. Channel ini membahas tentang seputar dunia finansial teknologi, tutorial, dan juga hiburan teman-teman. Oke, pada video kali ini saya ingin tutorialkan bagaimana sih cara mengaktifkan Shopee Payletter ini. Nah, di sini saya sudah punya jumlah kreditnya ini saldo Shopee Payletter ya. Maksudnya gini, Shopee ini bisa ngasih saldo sampai 18.840.000. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya sendiri sering transaksi di Shopee. Ini kalau teman-teman lihat, tagianya ini April saja sudah jatuh tempo 1.438.000. Dan beberapa transaksi terakhirnya seperti ini teman-teman. Wah, banyak juga ya. Tapi memang saya sering untuk kebutuhan bulanan itu beli-belinya di Shopee teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang ingin coba aktifkan Shopee Payletter, silakan simak terus video ini sampai akhir. Oke, di depan saya sudah ada HP satu lagi yang ada Shopee Pay, tapi belum teraktifkan Shopee Payletter-nya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke menu bagian ini teman-teman, saya. Dan di sini ada Shopee Pay, Shopee Pay ini sudah saya aktifkan kemarin. Caranya tinggal teman-teman, tinggal klik aja Shopee Pay dan ikuti instruksinya. Caranya mudah banget. Dan di sini, di sini ada sebelah kirinya yaitu koin Shopee, Shopee Payletter, dan voucher saya. Ketik, klik Shopee Payletter. Oke, teman-teman, Shopee Payletter ini limitnya hingga 50 juta, teman-teman. Wow, banyak banget ya. Dan ini adalah pop-up dapatnya faket voucher sampai dengan 250 ribu setelah mengaktifkan Shopee Payletter. Kita sintang aja. Dan di sini ada beberapa, ini ya, tata cara atau persyaratan agar kita bisa mengaktifkan Shopee Payletter. Di sini adalah untuk tugas cara mengaktifkan Shopee Payletter-nya. Selesaikan tugas untuk mendapatkan tambahan limit sampai dengan 150 ribu. Bayar lebih banyak tagihan dan dapatkan limit sampai dengan 150 ribu. Ini artinya, teman-teman, harus belanja dulu pakai Shopee Pay, ya, minimal 4 kali, teman-teman. Nanti ini bisa diaktifkan. Dan cara kerja Shopee Payletter ini adalah beda-beda, teman-teman, ya. Ada tanggal tagihan, jatuh tempo. Kita klik aja, pelajari lebih lanjut. Oke, tentang Shopee Payletter. Nah, Shopee Payletter ini adalah solusi pinjaman instan hingga 50 juta yang disediakan oleh Shopee, ya. Nikmati kemudian beli sekarang, bayarnya nanti tanpa kartu kredit ini bisa banget, teman-teman. Selesaikan tagihan dalam waktu 1 bulan atau dengan cicilan 3, 6, dan 12 bulan. Ini jadi Shopee Payletter ini bisa dicicil setiap 3 sampai 12 bulan, ya. Ini juga tanpa kartu kredit bisa banget, teman-teman. Oke, tipe limit Shopee Payletter. Dan di sini ada beberapa tipenya, ya. Setelah teman-teman baca ini semua, teman-teman pahami dulu syarat dan ketentuan registrasinya. Tentunya teman-teman akan aktifkan. Tapi sebelumnya, ya, ini ada beberapa syaratnya. Gampang banget sih, teman-teman, syaratnya, ya. Statusnya adalah harus warga negara Indonesia. Yang kedua, usia minimal 17 tahun dan memiliki KTP. Oke, klik di sini dan membaca cara mengaktifkan Shopee Payletter. Oke. Kita coba cara aktifasinya seperti apa sih. Dan nanti ketika kita klik aktifkan sekarang, akan muncul instruksi seperti ini, teman-teman. Ini gampang banget ya Shopee Payletter ini. Saya yakin semua orang juga bisa. Nah, setelah klik aktifkan sekarang, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Oke, klik lagi, aktifkan sekarang. Ini adalah kode verifikasi ya, OTP yang dikirim ke WhatsApp saya. Oke, kode sudah saya masukkan dan ini adalah langkah-langkah berikutnya ya. Teman-teman harus menyiapkan KTP ya. Ini tinggal klik upload KTP-mu dan ikutin tata cara-tata cara selanjutnya, instruksi-instruksi selanjutnya itu gampang banget, teman-teman. Itu nanti teman-teman harus ngisi kayak alamat, nama ibu kandung, dan lain sebagainya. Setelah itu, teman-teman harus foto selfie juga ya untuk mengaktifkan Shopee Payletter ini. Di HP ini nggak akan saya aktifkan karena di HP satunya sudah aktif, yaitu sebesar nominal 18 jutaan ya, teman-teman ya. Shopee Pay itu sudah bisa diaktifkan. Semakin sering, teman-teman, belanja di Shopee, semaka kesempatan itu akan semakin besar untuk mengaktifkannya. Jadi, limitnya bisa sampai 50 jutaan, teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu adalah tata cara mengaktifkan Shopee Payletter di Bekasih Shopee, teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe dan ditunggu video-video berikutnya dari channel ini. Ini channel seputar time queue, membahas informasi mengenai dunia finansial teknologi, hiburan, dan tutorial. Maka dari itu, bye-bye.